Memang kita harus punya prinsip sebagai seorang muslim, tapi tidak untuk diumbar gitu lho. Apa itu umi gitu kan? Itu suara azan, yuk kita sholat. Anak Amerika gak boleh jajan, om. Si sutan muduh. Halo Amerikuy, mengapa tadi saya nyanyi lagu Bahasa Minang? Karena narasumber kita kali ini adalah seorang perempuan Minang yang membesarkan tiga orang anaknya di Amerika. Bagaimana suka dukanya? Apa kesulitannya? Kamu jangan lupa untuk subscribe YouTube Bio Indonesia dan tonton terus Amerikuy. Kita ikuti dia, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeay. Halo Putri. Bakabah. Alhamdulillah wakibah kabah. Alhamdulillah sehat-sehat sejauh. Gak kagus banget ya? Boleh, boleh. Masalah, masalah. Gak apa kan? Aduk. Rumah kediamannya Putri dan keluarga. Maaf mengganggu ya. Iya ini mau sarapan, mau makan. Ayo makan, makan yuk. Persiapan sekolah ini ya? Iya. Sarapannya apa? Udah mau apa? Mau roti apa? Mau sereyal udah? Sarapannya sudah sarapan bule ya sekarang ya? Mereka udah jarang makan nasi sekarang. Oh, tapi masih mau? Mau, mau, mau. Pokoknya sekali, pokoknya harus makan nasi aja sekarang. Iya, iya. What do you like to eat for breakfast? Cheese? With cheese? Cheese. Saya pagi langsung makan rentang biasanya. Oh, ini ada lagi satu. Halo, namanya siapa ini? Sarisa. Halo Zainab. Nah, sekarang kita ke dapurnya Putri nih. Nyiapin buat apa ini Putri? Karena mereka kan sekolahnya bakal sampai jam 4. Jadi harus disiapin lunchboxnya. Ya. Sebenarnya ada dari sekolah. Cuman suka khawatir meskipun dari sekolah nggak menyediakan pork gitu. Tetep aja aku siapin sendiri. Kan di sekolah kan bisa ada party dan lain sebagainya gitu. Mungkin ada orang tua bawa makanan atau apa-apa. Memang kamu kasih tau khusus ke sekolahnya kalau tidak makan babi atau bagaimana? Ya, jadi karena disitu banyak international student juga. Jadi mereka udah tau kalau muslim itu nggak makan pork gitu. Cuman kan nggak semua mereka tau kalau muslim nggak makan beef atau chicken yang nggak disebeli secara benar juga gitu kan. Oke. Makanya jadi lebih di pesenin ke anak-anaknya. Peseninnya apa? Nanti kalau dapet makanan dari gurunya, dari guru kalian, jangan dimakan dulu. Bawa pulang dulu, baru boleh makan di rumah kalau Umi udah bilang boleh. Oke. Waktu kita kecil dulu kan dikasih jajan nih. Ini anak-anak ini dapet jajan nggak? Anak Amerika nggak boleh jajan, Om. Mana boleh jajan. Nggak boleh sama sekolah gitu. Nggak, makanya ada lunch time. Oh, oke. Jadi kalau mereka nggak bawa, aku lupa. Mereka otomatis harus makan dari sekolah. Nah, satu-satunya yang aku boleh itu pizza. Kasian sekali anak-anak ini karena Pak Jajan nih. Berarti cuma makan yang dibawa Umi ya? Iya. Yang dibawa biasanya apa aja? Makanannya apa aja? Makanan kita aja. Makanan kita aja. Ini ada ikan. Apa ini Put? Ini kalau di Indonesia kayak ikan bawal ya. Aslinya ini mau dibakar tapi karena kita udah telat jadi dibakar yaudahlah versi gorengnya aja. Zaid Zaid sudah semangat ke sekolahnya. Njemput bus ya? Iya. Ini kayak yang di film-film bus kuning itu ya Putri? Percis. Percis banget. Waduh. Nah, si bus kuning ini kita harus bayar atau gimana sih? Nggak. Karena kita kan sekolahnya di public school. Public school ini sekolah negeri ya? Yes. Sekolah negeri. Kayak SDN gitu ya? Iya. Termasuk kalau misalnya kita nggak bawa lunch juga itu udah nggak perlu bayar untuk lunch juga. Tadinya aku kira bus sekolah itu berhenti di setiap rumah nggak ternyata ya? Nggak ada pemberhentiannya. Nanti kita dapet surat pemberitahuan dari pihak Columbus City School. Tepatnya di sini? Oh, dekat sekali ya. Sekolahnya masuk jam berapa sih? Jam 9 harus nyampe di sekolah. Lama sekali kok? Telat sekali ya? Nggak kayak di Indonesia ya? Jam 7, 8 udah mulai. Mungkin pertimbangannya buat ini, waktu winter. Oke. Jadi nggak terlalu pagi. Iya, kalau winter paginya lebih telat ya? Jam berapa nih? Jam setengah 9 itu gelap. Masih gelap. Oke, kita tunggu bus sekolah. Bus sekolah yang kutunggu, kutunggu, kini telah datang. Akhir sampai ya busnya ya? Ta-da! Selamat menempuh sekolah anakku! Apa sih yang paling kamu takutin membawa anak-anak pindah ke Amerika? Kita pindah ke sini mereka tuh belum terlalu menguasai bahasa Indonesia. Agak khawatir gitu soal pemerilehan bahasa mereka. Soalnya kan bahasa Indonesia juga belum kelar, terus udah dihadapkan dengan bahasa baru lagi. Aduh, itu pusing. Terus bagaimana pas sampai di sini? Susah komunikasi atau bagaimana? Iya, cuma ibunya yang ngerti. Misalnya, mi awana gitu kan. Mereka ngomongnya tuh cepet gitu. Terus kan bahasa anak kecil gitu kan. Orang-orang, mereka ngomong apa? Mereka kok aku nggak ngerti mereka ngomong apa? Iya mereka bilang mau kesana. Selamat. Selamat. Hari. Hari. Sumpah. Pemuda. 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 Jaya. Merdeka. Tapi karena kita masukin ke Head Start. Apa itu? Itu kayak preschool gitu. Jadi mereka jadi bergaul gitu kan sama anak-anak internasional yang lain yang udah bisa ngomong bahasa Inggris. Karena mungkin katanya anak kecil juga kayak sponge cepat ngirapnya ya. Sempat mereka tuh ngirain bahasa Indonesia yang aku gunakan itu adalah bagian dari bahasa Inggris gitu. Oke. Ya setelah dibedakan. Oke. Kalau misalnya bahasa Indonesianya satu, bahasa Inggrisnya apa? One. Jadi udah dipisah-pisah baru akhirnya mereka ngerti. Ketemu orang yang bentuknya berbeda dari mereka pertama kali. Ketemu orang putih atau orang kulit hitam. Pertama kali gimana reaksi mereka? Jadi pas kita keluar rumah, tetangga sebelah kan itu bule banget. Iya. Terus mereka tuh kayak melukin aku kayak takut gitu. Mereka kan belum terlalu bisa ngomong. Iya. Kenapa itu sama kayak kita gitu. Aku bilang kayak gitu. Iya. Kamu terus gimana kamu memperkenalkannya? Kita ajak mereka untuk datang ke acara-acara kampus. Jadi kan kalau acara kampus banyak banget bule-bule kan. Iya, iya. Pelan-pelan mereka akhirnya terbiasa. Dan di sekolah terutama pas mereka TK kemarin itu diperkenalkan ras gitu. Oke. Jadi ada Black American gitu. Ada orang yang kulitnya hitam, ada orang yang kulitnya putih, ada orang yang matanya sipit, ada orang yang rambutnya keriting gitu-gitu. Jadi sekolahnya juga kayak udah sensitif ya? Ya sekarang Putri mau ngasih makan Zainab ya. Iya. Ini apa nih makannya Put? Bubur. Nah Zainab itu suka banget finger food gitu. Wah bayi sudah makan orang gede ya? Iya buat isep-isep sama dia. Dia seneng banget ayam sama kamu. Sudah lapar. Dia udah lapar banget. Siap bos. Siap bos. Bos Zainab. Sudah lapar bos Zainab. Ini bos Zainabnya sudah menunggu. Apa sih yang paling berat jadi ibu di negara yang mayoritasnya bukan Muslim? Jadi kita gampang mengajarkan sholat ke anak karena di Indonesia misalnya sering mendengarkan suara azan. Sedangkan di sini kan gak ada suara azan. Jadi anak gak bisa langsung sadar gitu loh kalau misalnya untuk sholat itu ada panggilannya gitu. Itu sih tantangan yang paling terbesar karena kan sholat kan yang agama ya. Kita harus setting dulu. Gimana settingnya? Aku nyalain soundnya notification ini apa? Handphone. Iya handphone. Azan. Pas suaranya bunyi kan. Hah? Apa itu? Gitu kan. Terus itu suara azan. Yuk kita sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang tinggal di Amerika ini, apakah ini juga jadi lebih gampang untuk memperkenalkan keberagaman, toleransi? Yang pasti kita jadi lebih mudah mengajak mereka untuk berempati karena kita di sini kan jadi minoritas. Jadi mereka jadi lebih paham gitu kalau misalnya jadi minoritas itu teman-temannya tetap menghargai mereka gitu. Jadi kayak mereka gak makan pork, teman-temannya juga gak maksa mereka untuk makan pork. Mereka belajar justru, belajar tolerir itu dari lingkungan sekitar yang notabene itu mayoritas masyarakat sini gitu kan. Pernah mengalami diskriminasi juga gak Putri? Tiga tahun lebih di sini gak pernah mengalami diskriminasi sama sekali. Bahkan mereka tuh kayak membantu untuk kita menjalankan apa yang seharusnya kita jalankan. Contohnya waktu itu kebetulan saya ikutan komunitas gitu. Karena yang mengadakannya gereja, diaksanakannya di gereja. Nah waktu itu udah jam sholat asar dan mereka itu menyediakan ruangan khusus kita untuk ibadah gitu. Karena tau ibadah itu butuh ruangan diem lah yang sunyi. Melihat itu dan merasakan itu bagaimana? Apa yang kamu rasakan? Yang pasti sih sebenarnya di dunia ini tuh gak ada yang saklek. Maksudnya ketika kita memperoleh sebuah informasi keburukan sesuatu gitu ya. Sebelum kita merasakannya sendiri jangan gampang untuk beranggapan atau mengeneralisir gitu. Dulu sih aku beranggapan orang-orang kulit putih mungkin tidak terlalu care dengan urusan ibadah orang lain gitu kan. Tapi ternyata setelah menjalani kehidupan di sini ketika kita memiliki sebuah prinsip mereka tuh menghargai banget. Bahkan memberikan ruang kita untuk melakukan prinsip kita itu gitu. Dan mereka tidak melarang-larang gitu loh gitu. Dan tidak mengintervensi. Mereka tidak berusaha untuk mengintervensi kita gitu gak sama sekali. Padahal mereka aktivis gereja misalnya gitu. Jadi kita gak mengedepankan perbedaan agama kita enggak gitu. Tapi lebih mengedepankan persamaan manusianya kita gitu loh. Melihat kondisi itu kamu merasa ada hal yang ironi juga gak kalau dibandingkan dengan Indonesia? Mungkin di Indonesia terlalu dibesar-besarkan ya perbedaan itu. Oh gue muslim gue harus concernnya kesini. Memang kita harus punya prinsip sebagai seorang muslim tapi tidak untuk diumbar gitu loh. Kalau aku pribadi ya memandangnya gitu. Jadi kita bisa menjalankan prinsip kita tanpa kita harus menuntut orang lain yang bahkan orang lain itu berada di luar agama kita untuk paham dengan kita gitu loh. Ya udah jalankan prinsip kita ketika misalnya ada hal yang di luar prinsip itu terjadi dalam kehidupan kita cukup sampaikan dengan baik-baik gitu loh. Dan itu setiap orang tuh pasti akan menghargainya kok. Tau ingredien itu tidak halal bagaimana? Tulisan yang mengandung pork itu biasanya itu yang mengandung gelatin kayak ini kok. Oh gelatin itu ya? Iya. Dari bagian pork itu yang digunakan untuk mengenyalkan si makanan ini. Ini kayaknya ada deh. Nah ada nih gelatin. Oh itu ada gelatin. Berarti permen ini nggak halal. Kalau yang ke Amerika jangan beli ini ya. Kayak gitu. Kalau yang muslim. Kalau nggak muslim nggak apa-apa. Gak apa-apa. Apakah ini halal? Bisa juga dengan mengecek kemasan yang ada di makanan ini. Kayak menggunakan istilah U ini. Tanda untuk daya teri khusus gitu menyatakan bahwa si makanan ini tidak menggunakan ingredien yang berasal dari hewan gitu. Mereka menggunakan bahan-bahan yang dari tumbuhan gitu kayak sunflower, soy gitu. Oh real ternyata halal. Itu lagi laris gitu kayaknya di Indonesia ya banyak yang nitip-nitip ini. Kita bisa lihat yang ciwi-ciwi biasanya itu nggak halal biasanya. Karena ada si lemak gitu ya? Si lemaknya gelatin itu. Mari kita cek. Nah ini nggak ada gelatinnya loh. Wah ternyata halal bisa juga. Coba kita pakai scan halal. Oh ada aplikasi namanya. Scan halal. Kita tinggal arahkan kamera kita ke barcode. Ini scan halal. You can use this product. Oh berarti halal. Iya. Ternyata si tunya halal ya. Si tunya halal. Nah sekarang kita coba chocolate Hershey ya. Apakah halal atau tidak. Tidak. Oh you can use this product. Halal. Alhamdulillah. Tidak. 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 Sekarang kita hujan-hujanan. Menunggu Zaid dan Ziad pulang. Itu Putri lagi menunggu anaknya pulang. Gimana Put? Seperti ini setiap hari ya? Iya. Dari belakang rumah. Katanya akan pulang ke Indonesia ya? Iya. Apa yang bakal dirinduin dari Amerika ketika pulang nanti? Bakal rindu suasana damainya kota Columbus sih. Kayak gini. Sepi. Gak terlalu ramai. Trafiknya gak ada. Hehehe. Ya gitulah. Hehehe. Jangan begitu nanti aku menangis. Hehehe. Udah hampir menangis. Hehehe. Tapi di Indonesia gak ada yang banyak kamu rindukan? Karena kalau Amerika kan kita kapan ya bakal balik lagi. Kalau Indonesia kan tanah air ya. Pasti kita bakal kesana. Jadi pas pergi gak terlalu sedih gitu. Hehehe. Kalau ini memang kesempatan yang mungkin bisa aja sekali seumur hidup ya disini ya. Iya. Hehehe. 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 Bisa sekolahnya. Bisa sekolahnya. Bisa sekolahnya. Hehehe. Menteri kamu anakmu ya? Iya. Anak saya benziat. Abang. Saya setelah-benziat. Saya setelah-benziat. Yeay. Kita tangkap. Nah. Oke. Kapan lagi. Yeay. Yeay. Yaaaaay. Enggak mau? Enggak mau pakai bayu. Mereka baru kabur. Mereka baru kabur. Mereka kabur. You gonna need one. Oh my God. I feel rejected. kamu suka ibu kamu? ya apa yang kamu suka tentang ibu kamu? ya, aku smile apa yang memasak makanan yang baik? ya apa yang favorit kamu? chicken nuggets chicken nuggets apa yang sama Zia? kiss me please kiss me please kiss me kiss me please kiss me please kiss me please kiss me please come on ya, terimakasih telah menonton episode AmeriQui kali ini dengan Merissa Putri dan keluarganya ada Zaid ya ada Zaid disini, ada Zaid juga tadi dan Zainab semoga kamu bisa belajar sesuatu dari sini oke, jangan lupa untuk subscribe youtube VOI Indonesia dan tonton terus AmeriQui